Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau disebut garing kuat terjadi pada pemerintahan Raja Gowa Sultan Alauddin Raja Gowa ke-14 yang pertama menerima Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang saya berhormati Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Semoga kita semuanya senang biasa dan berbahaya Saudara-saudara yang ingin kami kemukakan Buat sesungguhnya apa yang menyumpah negara kita ini Yang sudah menjadi sebuah musibah nasional Mengenai pandemi Corona-19 atau Covid-19 Sesungguhnya pernah terjadi Khususnya di kerajaan gua Pada masa pemerintahan Ayah Anda Sultan Hasanuddin Yaitu Sultan Maliku Sa'id Raja Gowa ke-15 Yang mana kita kenal pada waktu itu dengan menerbarnya wabarakat ini yang sangat luar biasa Oleh karena Orang yang meninggal berdasarkan catatan dan penituran pada orang tua kita Wabarakatuh kan ratusan ribu Karena Itu orang saling mengantar ke pemakaman Jadi ketika kita mengantar genasah kembang Sebentar kita lagi yang diantarkan itu Berlangsung setiap hari sampai pagi Dan kurang lebih 40 hari Oleh orang Selesri ini Selatan khususnya orang tua dikenal dengan nama Garim Puah Jadi ketika orang mengasar itu sangat emosional Berharap seseorang atau memputus seseorang Mereka mengatakan mudah-mudahan ikut dimakan dengan Garim Puah Nah wabarakatuh yang dia maksud Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian Wabarakatuh ini nanti menghilang Setelah berlangsung perantikan 40 hari Oleh Raja Gopal XIV Sultan Badi Kursai Mengundang semua Para pemuka agama Dalam kerajaan dua Yang disebut Androburu Dari setiap wilayah Kemudian diundang ke istana Melalui buah Melakukan sikir bersama Atau yang kita kenal dengan Ratih Jumat Karena itu diawali pada malam Jumat Pada zaman Yudhul Dengan membaca Ratih Yang pertama biasanya Ratih Dato'ul Ribandang Dato'ul Ambul Malik Yang mempengaruhi menyebarkan Islam Sampai keteragian Allah Dan juga Ratihnya Sehusuk Al-Khalwati Tadil Amin Mahasim Kada salah Sihru Al-Makasari Dan setelah 40 hari Berlangsung Wabarakatuh ini Yang kita kenal dengan nama Gari Kemudian menghilang Dan Sikir Jumat ini Itulah menjadi Tradisi yang sangat Disakralkan di kerajaan dua Sejak 400 tahun yang lalu Pada masa pemerintahan Sultan Badi Kursai Dan nanti terhentuk Dilaksanakan 4 tahun yang lalu Pada tahun 2016 Setelah adanya Kepuluh di kerajaan Kemudian kerajaan dua itu Di polis lain Dan sampai hari ini belum Tidak pernah lagi Kita laksanakan Sikir Jumat Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Sebelumnya Apa yang pernah terjadi Pada masa lampu Kita sentiakan Bahkan wabah ini Hampir menyeluruh Di bawah daerah kedaulatannya Hingga ada tercatat Puluhan ribu korban rakyat Dari wabah garing puah Sakit menyeluruh daerah Wabah ini sangat menakutkan Dan membuat panik rakyat Dan terutama Sultan Karena kejadiannya Sangat aneh Dan tiba-tiba Sekiranya rakyat Kena sakit di pagi Hari sore sudah meninggal Dan begitu pun Sebaliknya kena sore Pagi pun demikian Hingga anggapan Wabah ini Seakan hantu Yang akan mengambil Nyawa mereka Hingga Rakyat sangat takut Dan mengurung diri Di rumah Dan ini tiap hari Berlangsung hingga Sampai dikatakan Berlalu setelah Emput puluh hari Suasana mencekam Dalam negeri Kesultanan Goa Melihat situasi ini Sultan mengumpulkan Seluruh perangkat kerajaan Dengan istilah Memanggil untuk Aku siang Mencari langkah Mengatasi bencana ini Kadi kerajaan Goa Yang waktu itu Tidak lain Yakni Datuk Ribandang Yang mana adalah Penyebar agama Islam Di kerajaan Goa Meminta kepada Sombaya Sultan Goa Untuk melakukan Ritual agama Dalam hal ini Diawali dengan Tobat bersama Dan melakukan Pengamalan ritual Rate Jumat Lazim Ratip Jumat Atau populernya Zikiri Jumat Yang dilaksanakan Pas Bada Isya Malam Jumat Di Balalompoa Istana Somba Opu Yang sebelumnya Lepas Maghrib Ditabuhlah Gendang Tunrung Pabale Titik Majelis Zikir Diambil dari Kelompok Androng Guru Mokinga Taeng Dengan jumlah 40 orang Disamping itu Sultan Perintahkan Juga para Tufan Rita Tabib Untuk mencari Tambara Pabale Obat untuk Mencegah wabah ini Disamping itu Karena kebetulan Jelang panen Ada musibah Maka gagal Juga panen Hingga Sombaya Sultan Perintahkan Kepada para Menteri Kerajaan Untuk bersama-sama Membuka persediaan Negeri Untuk rakyat Goa Yang lebih Diutamakan Yakni seluruh simpanan Padi dan beras Yang disimpan Dalam sebuah rumah Penyimpanan padi Palampang Dibuka dan disalurkan Ke seluruh rakyat Goa Daerah lainnya Dalam wilayah Kesultanan Goa Alhasil segala niat Baik Sultan Bersama perangkatnya Wabah ini Berlalu dengan Upaya dan doa Dalam catatan Sejarah wabah ini Berakhir setelah 40 hari Dan ritual zikir Jumat diabadikan Dalam tiap alam Jumat secara Budaya Islam Dipatenkan pada Masa pemerintahan Sultan Malik Kusait Raja Goa 15 Hingga Raja Goa Andi Ijoker Kelalolang Raja Goa 36 Dan setelah itu Zikir Jumat ini Hanya dilakukan oleh Kelompok tertentu Yang mana kalau Berhajat dilaksanakan Terutama kalangan Keluarga Raja Goa Sendiri di Jongaya Di masa hidupnya Raja Bonkaraeng Tamagauka Andi Mapanyuki Sultan Elbrahim Zikir Jumat Masa rutin Diadakan tiap Alam Jumat 36 Dan setelah itu Zikir Jumat ini Hanya dilakukan oleh Kelompok tertentu Yang mana kalau Berhajat dilaksanakan Dan masa tahun 70an Zikir Jumat ini Masa rutin dilaksanakan Di Istana Balalompok Songkabala Untuk keselamatan Anak bangsa Ampunya Zikir Jumat Kabaraka Natu Goa Boleh boleh-boleh Nada Tukri Bandang Pengamah Serna Allah Uta Allah Salamaki AMR 13 Tukri Bandang